Berita Moto IP hari ini, setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Grand Prix Indonesia dan Australia, tim Repsol Honda ingin memperoleh hasil terbaik di Grand Prix Thailand akhir pekan ini. Di mana Mark Marquez telah memenangkan 2 dari 3 IP Thailand, meraih kemenangan debutnya ketika sirkuit tersebut masuk dalam kalender pada tahun 2018 dan selanjutnya dengan kemenangan pada tahun berikutnya. Kedua balapan tersebut menampilkan P balap nomor 93 yang bertarung hingga akhir bersama Dovizioso tahun 2018 dan Fabio Quartararo tahun 2019 dan pada kunjungan terakhirnya, 2022, Marquez mengambil posisi kelima setelah performa K1 yang luar biasa. Tahun ini dia akan berusaha membuat lebih banyak kemajuan dengan motor Honda dan kembali berjuang semaksimal mungkin. Johan Mir sangat tidak beruntung di Australia, melihat peluangnya untuk mendapatkan poin berakhir lebih awal karena insiden balapan. Tujuan dari akhir pekan di P Thailand adalah menampilkan performa yang kuat sejak awal akhir pekan untuk memulai kompetisi dan menemukan ruang yang lebih tenang di track. Hasil terbaik Mir di Thailand adalah ketujuh saat membela Suzuki, namun ia melewatkan balapan di sana tahun lalu karena cedera. Mark Marquez, dari Australia hingga Thailand, saya tidak yakin ada perubahan suhu yang lebih besar di kalender. Ini adalah akhir pekan yang rumit karena sejumlah alasan di Australia, jadi mari kita fokus pada balapan yang ada di hadapan kita. Gurira merupakan sirkuit yang bagus bagi kami di masa lalu. Saya memenangkan gelar 2019 di sana dan kami juga menempati posisi kelima di sana tahun lalu. Tentu saja segala sesuatunya selalu berubah di Moto IP dan tidak ada yang pasti, karena kami selalu datang dan melihat apa yang mungkin kemudian bekerja dari sana. Johan Mir, kami tiba di balapan terakhir dari tiga balapan intens berturut-turut, namun fokus dan determinasi kami tetap sama. Akhir pekan lalu merupakan akhir pekan yang rumit, namun Honda sudah sangat kuat di sini di Thailand pada masa lalu, jadi mari kita lihat apa yang mungkin terjadi pada akhir pekan mendatang. Guriram adalah trek yang sangat berbeda dibandingkan dengan Phillip Island, dan cuacanya juga terlihat sedikit lebih hangat. Oleh karena itu, penting untuk mengadaptasi motor sejak dini dan dengan baik. Mark Marquez duduk di peringkat 16 kelas men sementara dengan mengoleksi 65 poin. Sedangkan rekan setimnya Johan Mir duduk di peringkat 22 dengan mengoleksi 20 poin. Tim Repsol Honda duduk di posisi 11 kelas men tim dengan mengoleksi 85 poin. Sekian berita MotoGP hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID. Untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.